Untuk memastikan kestabilan harga selama bulan Ramadan, Kuberulur Sosial Syarlias Limpo turun langsung melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di beberapa tempat, Kamis 9 Juni. Lokasi pertama yang dikunjungi yakni pusat distributor koperasi yang terletak di Kabupaten Goa. Lokasi kedua di pasar retail modern yang ada di pusat perbelanjaan di Makassar. Dari hasil pemantauan, sejumlah kebutuhan bahkan pokok masih di batas harga normal seperti daging sapi misalnya, harganya masih di bawah 100 ribu. Bawang dan cabai juga mengalami penurunan harga. Pertama ke stok pasar grosir tadi di Goa kan. Dan satu koperasi di Goa yang mensuplai koperasi yang pada 10 kabupaten yang ada ternyata stok yang kita harapkan masih cukup terkendali dengan baik. Oleh karena itu, itu berarti kalau kita butuhkan penetrasi pasar pun masih bisa dilakukan di Sulawesi Selatan. Jadi penetrasi pasar sampai sekecil-kecilnya masih bisa kita lakukan di Sulawesi Selatan. Selama bulan Ramadan, pemerintah Provinsi Sulawesi komitmen untuk terus melakukan pemantauan harga di beberapa kabupaten melalui tim pengendalian inflasi daerah. Mulia di Fajar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!